Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan kami di AGM Channel Kali ini AGM Channel ingin memberikan tutorial mengulas tentang keadaan kampas ganda dan permasalahan-permasalahan pada kampas ganda Oke, ayo kita ke sini Yang sering terjadi dan ini juga menjawab pertanyaan daripada teman-teman subscriber ya Mas, saya habis penggantian kampas ganda Tapi pada saat mur, ini mur ya Pada saat mur ini dikencengin, mangkuk ini tidak bisa berputar Mangkuk ini tidak bisa berputar Oke, ini yang sering kejadian Maka jawabannya adalah, itu intinya Dudukan kampas ganda ini kunci Jadi menurut saya ya, dudukan kampas ganda ini kunci Penyebab kunci kenapa? Karena ketinggian ini Ketinggian ini, jadi begini Ayo, bagaimana supaya penjalan bisa memahami Oke, nah ini saya ukur ya Ini, ini, ini kelihatan Dari sini sampai ujung sini Ingat ya, dari sini sampai ujung sini Nah, ini kalau diukur, ini punya ketinggian Contoh misalkan, contoh Ini, jelas beda atau mas bro? Jadi ketinggiannya ini dengan ketinggian ini beda Dilihat saja sudah kelihatan kalau beda Apalagi diukur Bisa dimengerti? Maka ketinggian ini yang bikin masalah Bisa dimengerti? Kalau yang tinggi ini dimasukkan yang pendek Jadi yang tinggi ini dimasukkannya pendek Itu masih bisa diterima Tapi beda lagi kalau yang pendek ini dimasukkan yang tinggi Jadi intinya Jika penjenengan setelah melakukan penggantian Kampas ganda ini Kemudian menjadi seret Itu pertanyaannya adalah Yang pertama adalah Ketinggian ini tadi Oke Yang kedua adalah Penjenengan lepas ini tadi Ini dilepas Sorry, kampasnya ini dilepas Lepas Kemudian penjenengan pasang Begini Jadi sudah terlepas Langsung penjenengan pasang Penjenengan pasang Kemudian langsung dengan kunci Apakah dia masih seret? Jadi penjenengan mengecek keseretannya ini dulu Kenapa demikian? Karena jika lo Jika lo ya Ketinggiannya ini Ketinggiannya ini lebih pendek Maka secara logika Ini tadi Yang disini Ini sudah nyangkut ini duluan Jadi begini Coba perhatikan Jadi kalau misalkan ketinggian ini Itu lebih pendek Misalkan Misalkan Ini ya Ini kan tinggi toh Kemudian dipasang yang pendek ini Otomatis Ini kan nyangkutnya Jaraknya sekian Nah Jarak ini sama ini Oke Jadi ini mas bro Jaraknya ini Ini kan sekian toh Nah Jaraknya ini pendek Sehingga Dia ini akan nyangkut duluan Mas bro Nyangkut duluan sama ini Oke Bisa dimengerti Kemudian Pertanyaannya Jikalau Ketinggiannya ini Jaraknya tidak Jauh Contoh misalkan Misalkan ini yang sering terjadian ini Pada saat kita beli Kampas ganda ini Kita beli ganda ini Satu set Biasanya sering terjadian Itu langsung kita pasang Itu biasanya Beda merek Nanti beda ketinggian Mas bro Beda merek Beda ketinggian Ini yang saya alami Kemudian jika terjadi masalah Dan penjenengan ukur Ternyata ini kurang tinggi Maka penjenengan bisa Menambai ring Misalkan Bisa menambai ring Misalkan Itu juga bisa dilakukan Oke Tapi penjenengan harus bisa Memperhatikan Fungsinya Jadi pada saat ring dimasukkan itu Ringnya harus Berada di dalamnya ini Ingat Ini ada luar tau Ada berputar begini Harus di dalamnya sini Atau Sama dengan lingkarnya ini Sama dengan lingkarnya ini Oke Jadi tujuannya adalah Untuk menambah ketinggian Maka itu bisa dilakukan Atau begini guys Jadi kalau kita menggunakan logika Akan lebih mudah Contoh begini Pada saat penjenengan Setelah melakukan pembelian kampas Ya Ini kan ada dua cara Yang pertama Kita beli Kampasnya doang ini Atau kita beli satu set Satu set itu Sudah semacam ini Kita pasang Kalau penjenengan beli Satu set ini Lalu penjenengan pasang Kemudian menjadi bermasalah Oke Maka penjenengan mundur Mundur Koreksi ketinggiannya ini Set mati ya Kalau tidak begitu Penjenengan lepas Kampasnya Lepas kampasnya Sehingga telancang Semacam ini Penjenengan pasang Jadi ngoreksinya Satu per satu Kemudian penjenengan kenceng Sampai kenceng Setelah sampai kenceng Ini harus berputar Berputarnya mundur ya mas bro Kalau Ketepatnya begini lah Jadi ini harus kosong Oke Jadi kalau penjenengan Menggunakan logika Penjenengan pasti Menemukan penyakitnya Pasti Pasti bro Ya Selain menggunakan logika Menggunakan teknik Sepotong-sepotong Apa artinya sepotong-sepotong Yaitu dipisahkan satu-satu Nanti akan ketemu juga Setiap penyakitnya Itu juga sama Menggunakan logika juga Oke Bisa dimengerti Ini adalah jawaban saya Atas pertanyaan dari teman-teman Subgeber Tentang Kampas ganda Sekarang kita menuju Kepada Pokok permasalahan Yaitu permasalahan Pada motor ini Permasalahan pada motor ini adalah Motor ini Kalau setelah digas Jadi digas ini ya Digas begini Lepas itu bunyi Tak-tak-tak Gitu Ingat pelan-pelan Digas Turun Bunyi Tak-tak-tak Terutama adalah Tekanan kenceng Apa sepontan Sorry sepontan Bisa diperganti mas bro ya Terutama adalah gas sepontan Jadi kalau digas sepontan begini Lepas bunyi Tak-tak Nah sekarang saya tunjukkan penyebabnya Penyebabnya adalah ini mas bro Ini ya Mana? Perhatikan Suaranya begini Ini suaranya Jadi kalau kita mencari penyakit Kita itu harus bisa menganalisa dari suara Contoh Kalau orang tidak memahami Suara kampas ganda ini Suara problem di ganda ini Di wilayah ganda ini Itu hampir sama nilainya dengan suara yang di setang Jadi suara atau problem di kampas ganda ini Itu nilainya hampir sama dengan setang Kalau kita tidak memahami Maka dirasa itu adalah suaranya setang seker Atau konrut Maka penjenengan harus bisa memisahkan dulu Nah contoh kayak begini Ini kalau di dalam Suaranya itu mirip setang sekali Oke? Nah kemudian Untuk penggantian kampas ganda ini Tidak mudah ibaratnya begitu ya Karena kita butuh ketelitian Oke? Kemudian hari ini Ini akan saya ulas Bagaimana cara melakukan penggantian kampas ganda yang benar Oke? Yang pertama Sebenarnya kita wajib beli orisinal ini semuanya Ya? Jadi disini ada Yang pertama adalah kampas ganda Oke? Ini kampasnya ya Ada tiga kampas ganda Oke? Kemudian Per ini Masih kita gunakan Jadi per ini kita gunakan Masih bisa Pengunci ini Masih kita gunakan Kemudian rangkaian-rangkaian pengunci ini Juga masih kita gunakan Nah dengati ya Jadi yang perlu diganti adalah Kampas ganda ini Dan mangkoknya ini Sama karet tiga ini Sama karet tiga ini Bepernya ini ya Ini yang perlu diganti Penjalan bisa lihat Ini terjadi kausan Oke? Nah kemudian Dudukan kampas ganda ini Nyarinya susah nih Ya? Saya nyari di sini Tidak menemukan tadi Permasalahannya adalah Kampas ganda ini Keausannya adalah Di wilayah sini Lubang ini Lubang ini ketemu sama lubang ini Kalau satunya aus Secara logika Yang satunya juga aus Jadi mengerti Ini lubang ya Ini yang asnya Biasanya kalau aus satu Aus dua-duanya Bisa dilihat Ini Nah Buktinya apa? Buktinya adalah Terjadi banyak Senggolan di sini Ini buktinya Siti jari Siti jari ini Siti jari semua ini Oke? Ini terjadi Senggolan Senggolan ini Mengartikan sama dengan Pukulan begini Sama juga artinya Suaranya mirip setang Oke? Dan kebetulan berada Di wilayah setang Makanya kalau ini sakit Orang mengira Dikira setangnya yang sakit Padahal adalah Di kampas ganda ini Oke mas bro Sekarang ini saya bersihkan dulu Biar penjenian paham Nah Ini kalau sudah kita bersihkan Agak pudar ini ya Jadi makanya Koreksi itu paling enak Kondisi terbuka Eh sorry Kondisi masih kotor Terus lagi Dulur-dulurku ya Saudaraku Jangan kaget Kalau di sini banyak kotoran Karena memang ini Wujudnya adalah filter Artinya apa? Oli itu dimasukkan di sini Supaya dia Tersaring Dengan gaya sentribugal Jadi kotorannya di sini Banyak ini Jangan niran ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys! Bisa dipahami ini Ada bekasnya luka-luka kan? Oke Ada bekasnya luka-luka Beda kalau masih baru ini kan mulus ini Tidak ada lukanya Tapi ini kita cari mumet Tidak ada tadi ya Kemudian kita coba dengan yang baru Apakah dia masih mau Ini langsung ada keregangannya Ini sebenarnya membahayakan juga ini Artinya dia masih bisa menyebutkan bunyi ini Oke guys Hal yang paling susah adalah Pada saat kita membeli seperepat ini Tidak bisa total Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi Seharusnya penggantiannya adalah total Satu, dua, dan tiga dudukannya ini tadi Oke Karena ada salah satu yang tidak bisa terpenuhi Maka kekurangannya itu harus kita tambahin dengan akal Ya Oke Nah contoh semacam ini Ini kalau kita bandingkan dengan yang ini Dengan yang lama Maka jauh berbeda Contoh ini Ini Nah bukanya cuma segini Oke Bisa dimengerti? Lihat saja ya? Nah ini bukanya cuma segini Coba kita bandingkan dengan yang ini Nah Jadi mengerti? Tapi tetap saja ini punya goyangan Tetap saja punya goyangan Oke Maka AGM punya solusi Ya Ini kita kasih ring Di sini Di dalamnya sini Tujuannya apa? Pajarannya kan bisa melihat jarahnya ini Ini punya jarah kan? Lihatannya ya? Maka kita kasih ring begini Nah Supaya jarah ini Nongol Supaya jarah ini nongol ya Tujuannya ini Jadi ini begini Apakah satu ini cukup? Ini kebetulan tidak sama ringnya ya Ketebalannya Coba bro Jadi kita menggunakan satu saja Rambu Dan Ketiga selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro jadi selalu logika yang bisa menyelesaikan selalu logika yang bisa menyelesaikan jadi kan kalau kita gunakan tadi 2 ini lebih tinggi ini nyangkut sama tadi karena menimbulkan bunyi cocoknya kita pakai 1 dan ini jarak masih cukup ya tidak bergagung oke selamat menikmati oke mas bro sip ya oke Oke guys Ini yang terakhir ya Jadi kalau kampas ganda ini sudah terpasang Satu unit ya Maka mangkok ini diputer harus bisa Harus kosong begini Oke Dan ini tergantung penjeningan jarak ini Ini ada jaraknya ya Misalkan Misalkan sampai ini tidak ada jaraknya Ini kan ada jaraknya sedikit toh Misalkan tidak ada jaraknya Tapi ini masih bisa berputar Tidak masalah Misalkan lagi Ini jaraknya longgar Jaraknya longgar misalkan Selama longgarannya itu masih ada Batas toleransinya Juga tidak masalah Jadi maksudnya bro ya Intinya adalah setelah ini terpasang Ini harus bisa berputar Ya mangkoknya ini harus berputar Oke Dan kondisi Kondisi ini Kondisi ini harus benar-benar kenceng Ya Kondisi murnya ini harus benar-benar kenceng Bisa dimengerti mas bro ya Oke Itu syarat supaya kampas ganda ini bisa berfungsi dengan normal Oke Oke guys Itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel Tentang bagaimana cara mengoreksi Ya Kondisi Daripada kampas ganda Supaya bisa bekerja dengan sempurna Bisa dimengerti Dan itu adalah permasalahan-permasalahannya Yang sudah saya tunjukkan Bagaimana cara menanganinya Oke Intinya adalah kampas ganda itu Harus bisa berfungsi dengan normal Tapi dia tidak menimbulkan suara Kalau tidak menimbulkan suara Itu diakibatkan oleh sentuhan Karena kampas ganda ini Ada berbahan Sebagian adalah dari besi Besi ketemu besi Sehingga menimbulkan suara Yang mana suara kampas ganda ini Penyakitnya Hampir mirip dengan kekuatannya suara setang Oke Terima kasih kepada saudara-saudara aku Yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya Semoga bermanfaat untuk panjang dengan semua ini Salam dari kami, AGM Channel Selamat menikmati